Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang coklat shoppies. Pertama, dalam pembuatan coklat shoppies itu metodenya sebenarnya ada banyak ya. Nanti kita bisa lihat di sini, itu ada casting atau molding yang menggunakan cetakan. Lalu ada cut out, nanti kita menggunakan pola. Ada modeling juga, kita menggunakan coklat modeling paste atau bilangnya juga coklat plastik. Lalu ada lagi rolling, ada lagi flower, sculpting, transferring, dan juga painting. Oke, pertama kita bahas dulu casting or molding ya. Nah, kalau ini pasti menggunakan cetakan. Nah, cetakan itu biasanya kita bisa bikin salah satunya itu kita menggunakan silikon atau rubber ya, seperti ini. Ini kita bisa beli langsung yang sudah berbentuk atau kita bisa bikin sendiri. Jadi, ini biasanya saya suka beli di toko, apa namanya, toko bahan kimia itu bilangnya silikon rubber. Jadi, misalkan kalau kita pengen bikin coklat shoppies berbentuk patung, misalkan patung Bali gitu. Kan itu agak sulit untuk membuat ukiran-ukirannya. Jadi, si patung Bali itu kita cetak menggunakan silikon rubber. Nanti di silikon rubber juga ada katalisnya, mungkin nanti bisa dilihat di Youtube bagaimana cara membuat adonan dari silikon rubber. Nanti baru kita masukin si patungnya, kita tunggu kering si silikonnya, lalu kita lepas. Nah, jadilah nih sepertinya ini nih. Ini ada gambar seperti ada apa, cetakan berbentuk patung Bali ya. Nanti kita tinggal isi dengan coklat. Nah, atau juga kita bisa bikin berbentuk seperti memanjang aja gitu. Jadi, kalau yang memanjang aja, nanti kalian mau bentuk bulat, mau bentuk seperti teardrops, atau kotak atau seperti escrow, itu bisa langsung di apa ya, si silikonnya itu tinggal dibentuk aja. Nah, biasanya itu disebutnya dengan silikon nubles. Masih metode casting dan molding. Nah, kita juga bisa menggunakan gelatin. Cuman, kekurangan dari gelatin itu, dia nggak tahan lama kayak rubber. Jadi, nggak bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi, kan terkadang kalau ada apa namanya, si apa, gelatin ini tuh, kalau terlamaan disimpan itu nanti takutnya dia ada jamur. Dan juga dia tidak tahan panas. Jadi, kalau kita menggunakan melted coklat yang melebihi dari 40 derajat, ini pasti akan, si gelatin ini akan berubah bentuk ya. Nah, nanti sama halnya seperti rubber, kita melt it dulu, si gelatin dengan water, lalu kita masukkan ke dalam, apa, ke dalam insert seperti ini. Lalu, kita ambil patung, kita cetak di situ patungnya sampai si gelatinnya itu mengeras. Setelah itu baru kita, contoh patung itu kita lepas, lalu kita bisa masukkan melted coklat. Ya, tapi hati-hati, itu si melted coklatnya jangan sampai terlalu panas. Karena si gelatin ini kan, dia akan berubah bentuk, nanti agak basah dan mencair. Selanjutnya, menggunakan cetakan yang berbahan polikarbonat ya. Ini biasanya, kalau kalian lihat di, apa, coklat rum di laci-laci itu banyak cetakan polikarbonat yang bentuknya kelinci, atau ada telur, ada lagi, apa, lonceng. Ya, nanti kita menggunakan ini juga bisa ya, untuk showpiece. Nah, untuk polikarbonat ini, sebelum dipakai itu sebenarnya harus dibersihkan dulu. Takutnya, dia tidak bersih, apa, ketika pencucian sebelumnya ya. Jadi, untuk mencuci polikarbonat itu, kita menggunakan air sabun, tapi yang hangat, jangan panas-panas. Jadi, nanti kalau dia panas-panas, nanti dia melengkung. Lalu, nanti kita keringkan, sudah dikeringkan, kita bersihkan menggunakan kapas. Jadi, sehingga benar-benar, ya, di dalam, atau si, apa, bagian-bagian sudut-sudut dari cetakan dari polikarbonat ini, dia benar-benar bersih. Kalau tidak bersih, nanti dia tidak akan shiny. Nah, kita bisa, apa, memberikan warna ya, di polikarbonat ini, menggunakan spray gun, ya. Biasanya kita menggunakan melted cocoa butter yang sudah berwarna. Kita juga bisa, kalau tidak punya cocoa butter, kita bisa melt it in, apa namanya, white chocolate, lalu dikasih warna, lalu kita bisa kasih motif-motif, ya. Atau juga kita bisa kasih warna keseluruhan di si polikarbonat tersebut, ya. Nanti, untuk caranya itu, kita bikin, apa namanya, lapisan luarnya dulu, ya. Lapisan luarnya dulu, kita mungkin mau dikasih warna, kita mau, misalkan, ada motif, ya. Sudah itu, kita tunggu sampai kering, baru kita tuangkan melted chocolate sampai full, ya. Kalau sudah sampai full, kita tunggu sekitar 15 sampai dengan 20 menit, sehingga nanti, ada coklat yang agak sedikit mengeras, dengan ketebalan sekitar 0,5 sampai dengan 1 cm. Lalu, setelah itu, kita buang kembali, ya, coklat tersebut, ya. Otomatis yang bagian tengahnya kan belum mengeras, tuh. Kita buang kembali, lalu kita scrape pinggirnya, biar tidak kotor. Setelah itu, kita keringkan, ya, sampai mengeras. Bisa masukkan juga ke dalam chiller hanya sebentar. Nah, ciri-ciri, kalau si coklat yang dicetak menggunakan polikarbonat itu sudah siap dilepas, itu biasanya dia warnanya akan transparan, si polikarbonatnya kalau kita lihat. Jadi, terlihat seperti dia mau melepaskan diri dari si polikarbonat. Selanjutnya, ini kita bisa menggunakan cutter, ring cutter atau square cutter, ada juga yang berbentuk hard cutter, ya. Nah, ini biasanya, kalau untuk, apa namanya, pelapisannya itu, kita menggunakan aluminium foil di bagian bawahnya, lalu, biasanya kita juga, apa namanya, diberas menggunakan salad oil, biar tidak menempel, dan kita tuangkan melted coklat. Nah, melted coklatnya, terserah kita mau setinggi apa, atau ketebalannya berapa, biasanya kalau yang menggunakan, apa namanya, ring cutter seperti ini, biasanya untuk yang base-nya, yang bagian bawah dari si coklat showpiece, ya. Selain itu, misalkan kalau kita menggunakan, namanya, menggunakan aluminium foil, kan itu, apa namanya, datar-datar saja, ya. Misalkan kita mau bikin dia menjadi lebih, apa, permukaannya lebih kasar, itu bisa, si, si aluminium foilnya, kita lecek-lecekin dulu tuh, kita, apa namanya, kita gulung-gulung dulu, sampai lecek, sampai dia ada, tekstur yang, kasar. Ya, baru kita pasangkan, di ring cutter, setelah itu, kita tuangkan, melted coklat, ya. Nanti hasilnya, dia akan gerigi, nanti dia tidak akan halus, seperti biasa. Nah, kalau tidak aluminium foil, kita juga bisa menggunakan, plastik wrap, bisa, atau, kita bisa langsung, kita tuangkan. Tetapi, dengan catatan, harus ada beban, di atas ring cutter tersebut. karena kalau kita tuangkan, melted coklat, tanpa ada beban, dan tanpa ada, apa, seperti, lapisan, apa namanya, wrap, atau, aluminium foil, itu takutnya rembes, ke samping. Ya, jadi kita harus ada pemberat, di atasnya. Metode yang kedua, itu ada cut out. Nah, cut out ini, sebenarnya adalah, memotong, parts, atau komponen, choppies, itu menggunakan pola. Jadi, kita harus buat pola dulu, kita bisa pakai, apa namanya, pakai karton, atau enggak, mau pakai kertas, juga enggak masalah. Setelah itu, kita melted in coklat, lalu kita spread, entah, kalau kamu mau langsung di, apa namanya, di atas works paper, itu boleh, atau, kita punya, misalkan, menggunakan, chainable square, ya, lalu kita lapisin, dengan works paper, lalu kita tuangkan, melted coklat, nah, kita cut out, itu, jangan menunggu, si coklatnya keras dulu, ya, si coklatnya itu, setengah lah, jadi, jangan, terlalu lembek, jangan juga, terlalu keras, nanti kalau terlalu keras, otomatis, nanti dia patah, ya, atau retak, di bagian lainnya, kalau terlalu cair, juga nanti, malah, apa namanya, malah akan menempel lagi, ya, jadi, dia tunggu dulu, sampai, masih lembek lah, baru kita cut out, sehingga, pemotongannya juga mudah, nah, setelah dari cut out, bisa kita, lengkungkan, ya, dilengkungin, misalkan, mau ada bentuk yang melengkung sedikit, itu bisa, jadi, masih available, gitu ya, tapi kalau mau bentuknya, atau, datar gitu, yaudah, kita tinggal tunggu kering, aja, terus selanjutnya, itu ada modeling, nah, kalau modeling ini, kita biasanya menggunakan, coklat modeling paste, atau, biasanya disebut dengan, coklat plastik, ya, itu bahannya, terdiri dari, melted coklat, ya, lalu, kita tambahkan dengan, corn syrup, ya, corn syrup yang sudah dihangatkan, lalu nanti kita, apa namanya, kita kocok menggunakan pedal, sehingga nanti dia akan menggumpal, sudah menggumpal di available, jadi, nggak lengket, ya, dan minyaknya juga sudah keluar, nah, setelah itu, sudah dibuat, kita istirahatkan selama 24 jam, nah, nanti coklat modeling juga akan kalian pelajari, di semester 5, ya, bagaimana cara membuat coklat modeling, dan bagaimana, triknya untuk, menangani si coklat modeling, ya, jadi, kalau sudah jadi si coklat modeling tersebut, nanti kita bisa bentuk, bunga mawar, atau, bikin juga figurin, ya, dan tentunya, kita membutuhkan yang namanya, modeling tools, ya, karena kita harus membentuk, menggunakan itu, kalau nggak punya, kita bisa pakai, peralatan seadanya, misalkan dari sendok, bisa juga dari, tusuk gigi, atau tusuk sate, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara membuat, coklat modeling paste, itu nanti ada di youtube, ya, di video juga ada, tapi kalau untuk bagaimana, cara membuat bunga dari coklat modeling paste, itu masih dalam, apa, dari dalam proses, ya, selanjutnya, ada coklat rolling, ya, kalau coklat rolling ini, sebenarnya gampang, kita bikinnya itu, dari coklat coin, yang coverture, bagusnya, ya, kita masukkan ke dalam robocop, sehingga dia nanti, akan jadi paste, atau kan, agak lembek, seperti ini, dan juga, si coverture itu kan, dia gak tahan panas, ya, maksudnya, dia akan langsung lembut, ya, apalagi, si coklat coverture, yang coin ini, kita, kita hancurkan, menggunakan robocop, ya, dengan perputaran itu kan, dia ada suhu panas, tuh, ya, sehingga nanti, si coklat coverture coin ini, dia akan lembek, dan, seperti, teksturnya itu, available, tapi agak sedikit lengket, nah, ini nanti kita bisa bikin, bentuk, seperti ranting-ranting, nanti kita tinggal, apa, digulung aja, di atas, working table, seperti ini, lalu kita tunggu kering, atau tunggu keras, biasanya sih, sampai besok, di ruangan beraseh, selanjutnya, ada flowers, sebenarnya sih, flowers itu bukan metode, ya, banyak malah, flowers itu, menggunakan metode, dengan berbagai macam metode, kalau flowers itu sebenarnya, komponen ya, komponen, atau enggak partsnya, bagian dari shoppiece, nah, untuk bagaimana cara membuat flowers itu banyak, di sini kalian nanti bisa lihat, step by stepnya seperti apa, nah, contohnya seperti ini, kita hanya menggunakan small knife, ya, nah, bagusnya ini, kita menggunakan coklat poverture, ya, jadi, kalau dengan jenis ini, nanti biasanya, pas si small knife kita tarik ke atas, lalu kita, tarik ke mana, tarik ke belakang, itu biasanya, akan ada garis, ya, nanti bisa lihat ya, banyak sih di youtube, cara membuat, apa namanya, cara membuat bunga lah, selanjutnya, ada metode sculpting, nah, ini biasanya sculpting itu, dia menggunakan coklat, apa, coklat blok besar, ya, lalu kita ukir, ini sama halnya, seperti kita memahat, patung dari kayu, ya, seperti ini, jadi, ini benar-benar yang namanya, skill, apa ya, sense of artnya harus tinggi ya, jadi, selain kita tahu tentang, bahan coklat itu, harus seperti apa, kita juga bisa, kita juga harus punya sense of art, bagaimana cara membuat patung, ya, terutama, patung wajah, apakah dia presisi gitu, wajahnya, hidung, mulai dari mata, pipi, dagu, ya, semuanya, dan ada juga yang menganggap, kalau coklat sculpting juga, selain menggunakan coklat box, eh, coklat, apa, block, ya, kita juga bisa menggunakan, coklat modeling, kan banyak tuh, sekarang, cake yang berbentuk wajah manusia, ya, wajah manusia, seperti real adanya, itu biasanya dia menggunakan, yang namanya coklat modeling, ya, matanya, hidungnya, pipinya, bibirnya itu, semua mirip, ya, kita bisa menggunakan, coklat modeling tools juga, ya, jadi, penganggapan dengan sculpting, itu, ada yang menggunakan, coklat block besar, lalu kita pahat, ada juga yang membentuk, menggunakan, modeling, apa, coklat modeling, itu berbentuk wajah, seperti yang, ya, realistik, itu sekarang udah banyak sih, chef-chef yang, jago membuat, wajah manusia, berserta mungkin, setengah badannya, gitu ya, sampai dada, itu, menggunakan, coklat modeling, lalu, ada lagi transferring, ya, transferring ini, sebenarnya sama, seperti, kita membuat coklat decoration, ya, mungkin ada di video yang tentang transferring, cuman, kalau untuk yang ini, biasanya, kita membuat daun, gitu ya, membuat daun, yang besar, tapi ingin yang berwarna, ya, kita bisa menggunakan, cocoa butter, berwarna hijau, lalu kita bikin motif-motif daun, lalu di atasnya, kita kasih melted coklat, kita spread, lalu, kita tunggu, sampai dia setengah mengeras, baru kita potong, berbentuk daun, seperti ini, ya, masih menggunakan, metode transferring, ya, nah, ini kita bisa lakukan, kalau kita mau bikin wajah seseorang, ya, biar, apa namanya, biar lebih rapih, gitu ya, jadi kita punya pola, atau gambar seorang, kita cari yang black and white, seperti ini saja, lalu nanti di atasnya, kita kasih plastik, atau mau menggunakan wax paper, ya, kalau wax paper, mungkin agak kurang kelihatan, pakai plastik, ya, setelah itu, baru nanti kita, gambar menggunakan, melituk coklat, sesuai dengan pola, nah, nanti, kalau sudah digambar, ya, sudah sesuai dengan pola, matanya, rambutnya, hidungnya, lalu, kita timpa lagi dengan warna yang berbeda, warna putih, misalkan, ini, untuk agar semuanya bersatu, ya, nanti kita tunggu sampai kering, lalu kita lepas dari plastik, ya, dan hasilnya jadi seperti ini, lalu metode selanjutnya itu adalah painting, nah, ini painting nanti akan kalian pelajarin, itu di semester 3, ya, jadi kita melukis menggunakan, ee, coklat paste, ya, kalau di resep kita itu, coklat paste itu hanya, coklat bubuk, salad oil, dan simple syrup, ya, nanti biasanya, kita melukisnya itu, di atas tragan, bisa juga di atas, pastilas, ya, untuk menjadikan pasnya, mungkin kalian pernah lihat, di kantor ada lukisan kuda, ya, lukisan kuda itu, ada kuda, ada wanita, ada wanita yang, apa, memegang gelas, ada juga astronot, itu dia bikin dari cocoa painting, ya, canvasnya itu kita menggunakan, ada yang pastilas juga, karena besar, ya, nah, untuk showpiece, biar awet si pastilasnya itu, kita semprot menggunakan, menggunakan pilok berwarna clear, ya, nah, selanjutnya, bagaimana sih, step by step, cara membuat, coklat showpiece, ya, tentunya yang pertama itu, kita harus membuat planning, design, dan sketching, sketching itu kita gambar, ya, lalu nanti, yang kedua itu, kita baru membuat semua komponennya, ya, lalu yang ketiga, kita menyusunnya, atau assembling, dan yang terakhir itu adalah finishing, nah, dalam menyusun rencana, bagaimana membuat, coklat showpiece itu, kita, pertama harus memikirkan dulu, temanya, terus judulnya, mungkin apa, kalian mau bikin apa, nah, biasanya kalau lomba itu, dia, temanya sudah ditentukan, ya, jadi, kita harus sesuai dengan tema, oh, misalkan temanya nature, berarti, kita akan jauh lebih, ke, apa, bunga, ke, apa lagi, ke daun, ya, bisa juga, mungkin ada sedikit binatang, lalu nanti, setelah menentukan tema, ya, dan menentukan, komponen apa saja, yang ada di dalam showpiece kamu, nah, kita juga harus memikirkan, metodenya, seperti apa, metodenya, bagaimana sih, cara membuat daunnya, kita harus dipikirkan, jadi, terkadang itu, terkadang itu, kalau kita jago, punya imajinasi, ya, punya imajinasi tinggi, planningnya bagus, pengen bikin ini, blablabla, tapi, terkadang, kita suka, lupa memikirkan, bagaimana cara, atau metode pembuatannya, setelah itu, kita baru ke desain, ya, nah, di desain ini, kita juga sudah menentukan, bentuknya, kodoknya, kan kodok itu macam-macam, tuh bentuknya, ya, lalu nanti warnanya, ukurannya, ya, setelah itu, juga, kita langsung, sketching, ya, sketching ini, sudah, finalnya, kita mau bikin apa, tadi rencananya, temanya, terus, ukurannya berapa, tingginya berapa, dan, kalau bisa, sketching itu, kita menggunakan warna, ya, tetapi, apabila kalau misalkan, coklat shopisnya, kita pengen warnanya real, hanya warna coklat, itu nggak masalah, nggak perlu dipaksakan, untuk menggunakan warna. Selanjutnya, pembuatan semua komponen, atau, part-nya, atau bagian-bagiannya, ya, nah, ini bergantung dari, metode, apa yang kalian, butuhkan, ya, sesuai dengan planning kalian, dan desain kalian, ya, misalkan kalian pertama, ah, mau bikin dulu yang casting, untuk bagian bawahnya, berarti kita bikin dulu yang casting, ah, saya mau bikin bunga, dengan metode seperti ini, kita bikin, nah, dalam making all components, atau part ini, kita juga bisa sudah melakukan, yang namanya, coloring, ya, coloring, kita, contohnya bunga, kita bisa langsung, menggunakan, warna, kita bisa menggunakan spray, dalam, pembuatan bunga, setelah part, atau komponennya sudah lengkap, kita tinggal assembling, assembling itu, kita menyusun, setiap part tersebut, sesuai dengan desain, ya, dan ini hati-hati dilakukannya, ya, sebenarnya dari planning pun, kita harus memperhitungkan, tingginya, ya, tingginya, misalkan, kita mau bikin, di kampus nih, lalu, kita mau, apa namanya, kita tampilkan, di suatu gedung, otomatis harus ada transportasi dong, dimana namanya, mobilnya, pintunya setinggi apa sih, misalkan pintunya, hanya setinggi, satu meter, tapi, coklat-copist kamu, tingginya, empat meter, gitu kan, itu tidak mungkin, kalau kita assembling, di kampus, berarti, assemblingnya itu, atau menyusunnya itu, harus di, lokasi area yang akan kita tampilkan si showpiece-nya, jadi, jangan kita membawa-bawa dari kampus, kita pakai mobil, dengan tingginya yang pendek, ya, lalu kita bawa ke, namanya, tempat untuk pameran. Dalam, menempelkan per parts, atau komponen tersebut, itu kan, biasanya kita menggunakan coklat leleh, maupun coklat, atau kita menggunakan torch, ya, tapi hati-hati, torch itu yang membuat nanti, agak, warnanya itu agak sedikit gosong di coklatnya, nah, ini kan, sedang menempel nih, sudah ma berat, kita harus nungguin dia kering, kan, si melted coklatnya, atau lem, untuk per parts-nya, nah, ini kita juga membutuhkan, namanya, cooling spray, ya, di sini, ini banyak sekali merek-merek cooling spray, nah, di sini, nah, ini, kalau kita yang, kalau kita tuh pakenya, biasanya, yang di sebelah kanan, ini, deko GL, ya, dari deko relief, deko relief ini, kalau saya tidak salah ingat, ini harganya, satunya 600 ribu, ini tinggi, ya, lalu nanti dia terdapat, seperti sedotan kecil sekali, sehingga nanti kita bisa menyemprotkan, ke bagian, bagian, apa, coklat shoppiece yang kecil, yang tersembunyi sekalipun, lanjut ke proses yang terakhir, itu adalah proses finishing, oke, dalam proses finishing ini, misalkan, kita mau membuat coklat shoppiece, yang memang benar-benar shiny, atau berwarna, ini kita bisa lakukan, dengan metode spraying, kalau spraying, untuk warna, juga sebenarnya bisa dilakukan, ketika membuat, per parts-nya, atau per components-nya, tapi ada juga yang, diberikan kepada, metode, apa, tahapan finishing, ini salah satu, contoh spray gun, salah satu ya, salah dua, ya, ini ada spray gun, nah ini biasanya, kalau kita mau menggunakan krebs, itu nih, kalau kita beli itu, harganya sekitar 5 juta ke atas, 5 sampai 6 juta ke atas, lalu ada juga yang, dari, bentuk, yang satu lagi ini, yang sebelah kanan, ini harganya mungkin, jauh lebih murah, kita bisa dapat yang harga, 300 ribuan ya, biasanya ini, untuk, mengecat, apa namanya, mengecat, yang di toko cat itu, apa, di tukang-tukang cat itu, yang menggunakan spray, atau airbrush, ya, kita bisa menggunakan ini, nah ini, ada, cara dan tujuan untuk, spraying ya, pada proses finishing, misalkan, kalau kalian pengen, si coklat showpiece-nya itu shiny, kita bisa, spray menggunakan, melt cocoa butter, ya, nanti kita tunggu, sampai dia kering dulu, baru nanti kita polish, ya, menggunakan, lap, dingin, jadi, si lapnya itu, sebenarnya sih, bukan lap ya, jadi, ada kayak spons, ya, sponsnya itu, bukan, bukan spons sabun, untuk cuci piring, dia sangat-sangat, si partikelnya itu, kecil banget, tapi kalau nggak punya, kita bisa, pakai, kanebo, kalau saya sih, biasa pakai kanebo, jadi, si kanebonya itu, kita rendam dulu, di air es, air bersama dengan, batu es, jadi, benar-benar dingin sekali, lalu kita peras, lalu kita polish, sampai, berkali-kali ya, sampai dia benar-benar, mengkilap, lalu, ada, velvet efek, ya, velvet itu, dia itu seperti, blue drew, jadi, ada, titik-titik kecil, halus, lembut, ya, itu namanya dengan, velvet, ya, jadi, misalkan, coklatnya, ini, mau kita, velvet, ya, si efeknya, nah, ini kita lakukan, sebenarnya, bagusnya itu, masih berbentuk, parts atau komponen, jadi, si part atau komponen, yang mau kita spray, menggunakan velvet efek ini, kita masukin dulu, ke dalam freezer, ya, atau kita dinginkan dulu, ya, setelah kita dinginkan, baru kita, apa, kita spray, menggunakan, melted coverture coklat, dengan melted cocoa butter, ya, itu, perbandingannya, 2 banding 1, nanti setelah si coklat kita, dan cocoa butter kita, semprot itu, dia langsung freeze, ya, dan dia langsung berbentuk, seperti titik-titik, sesuai dengan, apa namanya, ukuran dari si semprotannya, atau ukuran dari si spraynya, gitu, misalkan, kalau pengen lebih besar, si ukuran spraynya, untuk lubangnya itu, kita, pilih yang besar, ya, itu, biasanya suka ada ini ya, ya, sudah ada settingnya, misalkan, kalau kita mau, si velvetnya, ukurannya kecil-kecil, kita juga bisa setting, si lubang spraynya itu, juga, kecil-kecil, terakhir, kalau kita mau kasih dia warna, ya, kita bisa, menggunakan, melt cocoa butter, dan juga color, lalu kita semprot, nah, ini, sebenarnya, sudah ada sih, cocoa butter yang berwarna, ini, kalau saya, biasanya, menggunakan, merk, ya, sebenarnya, ini, kalau untuk, efek shiny, itu, ada yang sudah tinggal semprot, ya, ini, ini banyak banget berbagai merek, ada yang TMA, ada juga yang dekorilis, ini, biasanya, kalau saya menggunakan dekorilis, ini harganya sama, seperti, cooling spray itu harganya 600 ribu, satunya, ya, tapi, setelah saya pakai, ini mungkin, agak, bagi saya, agak kurang shiny, gitu, jadi, dari si semprot, shiny sebentar, langsung, dia ngedoff lagi, ya, mungkin, harus, kita, spray, berkali-kali, atau, enggak, kita menggunakan, yang tadi, lap dingin itu, kita gosokkan, lalu, ini juga ada yang merek PMA, juga, nah, yang merek PMA, juga, bisa kita berikan, untuk shoppiece, dan juga, untuk, apa namanya, membuat coklat pralin, ya, yang molded, ya, jadi, si moldnya itu, yang dari polikarbonat juga, kita semprotkan ini, jadi, nanti, biar si pralin ini juga, mengkilat, oke, sekian, untuk, pembahasan, tentang coklat shoppiece, nanti, kalau ada pertanyaan, kalian bisa, masukkan, ke, WhatsApp group, dan nanti, saya akan jawab, melalui YouTube lagi, ya, nanti, kalau YouTube kan enak nih, bisa, sambil saya jawab, lalu, nanti ada, sedikit gambar-gambarnya, mungkin, atau, ada videonya, Sampai jumpa, selamat menikmati. Selamat menikmati